Al-Fatihah Jika mereka tidak membuat adil Dan jelaskan adilnya Itu seperti apa Agar mereka mengikuti sunnah Rasulullah yang banyak Mereka tinggalkan dulu sebelum berpoligami Syukuran jazakallah Bapak-bapak sudah tahu semua kok Kalau tidak adil Bahaya pada hari kiamat Barang sahabat yang punya istri dua Kemudian dicondong kepada salah satunya Maka dia akan datang pada hari kiamat Dibangkit dalam kondisi badannya miring Jadi suatu penghinaan Bagi dia Bayangkan di depan teman-teman Di depan jemaah al-ikhlas Badan miring Badan miring Kenapa yang tidak miring? Saya punya istri dua Istri dua kirain cuma satu Satunya saya sembunyikan Kemudian badan miring Ini memalukan Itu bentuk Allah memalukan dia pada hari kiamat Bagaimana nasib orang yang badannya miring Berjalan di padang masyarakat Dalam kondisi badannya apa? Miring Itu suatu kehinaan bagi orang tersebut Maka para lelaki Kalau ingin poligami Harus tahu bahwasannya dia harus adil Oleh karena sebagian ulama Seperti dari ulama Madhab Hanbali Mengatakan poligami hukumnya makruh Kenapa? Karena kekhawatiran orang tidak adil Tapi yang benar poligami hukumnya sunnah Bagi orang yang bisa adil Tapi kalau seorang tidak adil Maka terjurumus dalam kemakruhan Atau terjurumus dalam keharaman Oleh karena tidak adil dalam poligami dosa besar Tidak adil dalam poligami dosa besar Karena diantara definisi dosa besar Adalah diancam dengan ancaman khusus Dan Nabi telah menyebutkan secara Spesifik secara khusus Bahwasannya orang yang tidak adil dalam poligami Badannya miring Berarti orang yang tidak adil Tidaklah berpoligami Dia telah melakukan dosa apa? Dosa besar Baik Apa keadilan yang dituntut? Tentunya yang terbaik adalah keadilan dalam segala hal Ibnu Kudama menyebutkan Nabi SAW Adil dalam segala hal Ya Dalam segala hal terhadap istri-istrinya Tetapi S.B.M. mengatakan Yang wajib untuk adil adalah perkara-perkara yang 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 primer Artinya apa? Yang penting dia menyediakan rumah bagi istrinya Dia Satunya dibutuh kendaraan Satunya butuh kendaraan Dua-duanya juga dipenuhi Ada pun yang lebih daripada kebutuhan primer Bisa jadi berbeda Ini pendapat sebagian ulama Cuma saya katakan lebih hati-hati Kalau bisa disamakan Disamakan dalam segala hal Ada pun rasa cinta Maka itu tidak bisa adil Tetapi yang zahir Seperti jatah nginap Memesrai seluruhnya Maka itu Harus adil Ada pun Rasa cinta Maka seorang tidak bisa adil Kata Nabi SAW Allahumma hadha Qasmi fima Amlik Fala talumni fima Tamlik Wala amlik Ya Allah inilah pembagianku Yang Aku mampui Aku bisa bagi Terhadap istriku Jatah nginap Dan yang lainnya Masalah nafkah Maka jangan engkau Celah aku pada perkara yang engkau kuasai Dan aku tidak kuasai Maksudnya masalah cinta Nabi tidak bisa adil dalam mencintai Nabi lebih cinta kepada siapa? Aisyah radiyallahu ta'ala anha Dan semua orang tahu akan hal tersebut Sahabat-sahabat juga tahu Bagaimana Nabi sangat cinta kepada Aisyah Daripada yang lainnya Makanya kalau mereka ingin beri hadiah Mereka nunggu Nabi lagi di rumah Aisyah Baru mereka kasih hadiah kepada Nabi SAW Sampai istri-istri Nabi yang lain Mengeluh kepada Nabi Mereka ngirim umur salamah Untuk berbicara dengan Nabi Ya Rasulullah Sampaikan kepada para sahabat Kalau mau kasih hadiah Jangan tunggu anda lagi di rumah Aisyah Dimana pun anda berada di rumah yang lainnya Kasih hadiah Ini kenapa para sahabat tahu Bahwasannya Nabi sangat cinta kepada Aisyah Kenapa Nabi Pas di rumah Aisyah baru dikasih hadiah Karena Nabi di rumah Aisyah Lebih berbinar-binar Lebih bahagia Saatnya dikasih hadiah Jadi untuk masalah cinta Kita tidak bisa adil Contoh Tidak usah masalah istri Kita punya anak-anak Kita punya anak lima Kita sayang semuanya Tapi pasti ada di antara situ Yang lebih kita cinta daripada yang lainnya Lebih kita sayangi Mungkin karena dia lebih Lebih pintar Mungkin dia lebih ganteng Mungkin dia lebih cantik Atau yang lainnya Atau mungkin ada anak yang kita kurang sayang sebenarnya Kenapa? Dia mirip dengan bapaknya Mungkin ada Seorang wanita dicerai Kemudian anaknya dia pelihara Ada satu mirip sekali dengan suaminya Terus suaminya ini Pergi meninggalkan dia Selalu ingat suaminya Jadi Susah untuk membagi cinta kepada anak-anak Dengan kita punya anak 4 25% 25% Tidak bisa Tidak bisa Nah demikian pula Kalau kita punya istri 4 Susah membagi 20% 25% Susah ya Cinta itu pasti ada Perbedaan Dan itu tidak wajib Tapi yang wajib Masalah nafkah Masalah jatah nginap Masalah kasih sayang Kalau bisa lebih daripada itu Masalah jima Maka itu yang terbaik Tetapi Saya sampaikan tadi Perolah mengatakan Yang wajib yang kadar cukup Misalnya Kita punya istri yang pertama Istri yang pertama Dia Ternyata Misalnya Punya anak banyak Atau dia Anak orang kaya Yang wajar bagi dia Nafkahnya seperti ini Terus kita punya istri kedua Yang dia mungkin orang-orang biasa Dia sudah ridho dengan rumah yang sederhana Maka itu kewajiban Kita kasih rumah sudah selesai Jangan sampai yang satu dikasih rumah Satu enggak Itu namanya tidak adil Tapi kalau rumahnya Bentuknya berbeda Itu tidak kewajiban Itu lebih Tapi kalau dia bisa samakan Itu tentu yang terbaik Tapi Tidak harus sama Tidak harus sama Kalau kita mengatakan Wajib dalam segala hal Maka tidak ada poligami Kalau begitu caranya Kasian janda-janda Siapa yang tolong Kasian gadis-gadis yang Sudah tua Tidak ada yang berani Menikahi Benar atau tidak Kok tenang semua Tapi yang Yang adil adalah Perkara-perkara yang Kebutuhan-kebutuhan Kebutuhan pokok Sebenarnya kata-kata Harus ada rumah Ini ada rumah Tapi rumahnya berbeda Tidak ada masalah Yang penting Ini merasa Tercukupi Tidak harus rumahnya Sama Wallah'alam